Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanugraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang seputar micin Yaitu micin merupakan penyedap rasa tambahan Dan rasa dari micin ini merupakan umami Umami itu merupakan rasa kelima Yaitu perpaduan antara asin, asam, manis, dan kurih Dan tentu saja micin itu terbuat dari apa? Terbuat dari bahan-bahan alami seperti tebu, singkong, jagung, gandum, perasaku Dan mengapa saya mengambil sumber dari Ajinomoto? Karena Ajinomoto merupakan founder dari micin tersebut Dan micin terbuat dari tetes tebu dan singkong Tetes tebu ini merupakan ekstraksi dari gula Kandungan dari gula, kandungan dari gulanya itu Terlalu di fermentasi Menjadi asam glutamat Jadi monosodium glutamat Terbuat dari tetes tebu dan atau tepung tapioca Melalui proses fermentasi menggunakan mikroba Karena proses fermentasi itu menghasilkan alkohol dan gula Proses fermentasi Proses sama seperti pembuatan pada kecap, keju, atau tape Dalam proses fermentasi ini Pertama-tama glukosa yang terdapat pada tetes tebu atau tepung tapioca Diubah oleh mikroba secara fermentasi Menjadi asam glutamat Reaksi alkoholik Menghasilkan alkohol rasanya asam Dan manis Kemudian asam glutamat diubah menjadi kristal monosodium glutamat Ini lebih awet karena tidak mengandung air Airnya itu sudah sedikit sekali Jadi dimurnikan Sehingga terbentuk kristal murni yang siap dijual Makanya awet tahan lama Proses-proses yang telah terjadi Setelah didapatkan asam glutamat Adalah proses yang umum Terjadi pada proses pembuatan gula pasir Atau minyak goreng Selama beberapa puluh tahun Telah dilakukan penelitian mengenai Keamanan MSG Ini penting sekali Dan Badan kesehatan di seluruh dunia Termasuk Departemen Kesehatan Indonesia Sudah mengakui MSG Sebagai bahan yang sangat aman Dan tidak memiliki efek samping Jadi apabila Anda masih ragu dengan MSG ini Bisa Menambahkan secara manual Lebih ke Tambah ke gula aja sih Bisa mengganti menggunakan gula Dan apakah MSG ini berbahaya untuk tubuh? Jawabannya tidak Alasan utamanya Karena terbuat dari hasil fermentasi Bahan alami Tidak terbuat dari bahan Buatan alami Jadi makanan kita secara alami Mengandung MSG Monosodium Blu tamat Umumnya mengenal sebagai micin Dan tubuh kita mencerna MSG secara cepat Apabila cepat Cepat dikeluarkan juga dari tubuh Apakah mengandung formalin Atau bahan pengawet Atau bahan pengawet Karena tadi Kandungan airnya sudah dikurangi Dan dimurnikan Tentu saja Bisa tahan lama Karena sudah berbentuk kristal kering Hampir mirip dengan gula Gula kan sudah kering Tidak mengandung air Dan tidak mudah husuk Dan tidak menggunakan bahan pengawet berbahaya Sebetulnya gula itu juga Sebagai pengawet Buatan Gula Garam Dan apa yang dimaksud umami Umami merupakan rasa kelima Yang menggambarkan rasa gurih Yang dihasilkan oleh protein Seperti protein pada kaldu Rasa umami Ada rasa kelima Selain rasa manis Asin, pahit, dan asam Sumber rasa umami Dalam Ajinomoto Merknya ini Adalah asam aminoglutamat Yang terkenung pada bahan makanan Jadi sebetulnya ini sudah ada di makanan juga Ditambahkan ini Biar rasanya lebih enak Ini merupakan Produk Delivatnya Atau brand yang sudah dicampur Dengan bahan-bahan lainnya Rasa-rasa lain Seperti masako Dan ada juga yang sudah dicampur dengan tepung Yaitu sajiku Ini ada yang dicampur dengan saus tiram Saori Dan ada mayumi Yang dicampur dengan mayonaise Dan Apakah di lidah kita ini Memiliki Peta Rasa Seperti asin Asam Asin Pahit Menurutnya sudah saya lakukan Penelit Ya apa Tes secara manual Yaitu dengan meletakkan gula pada bagian depan Terasa manis Diletakkan di reseptor pahit Terasa manis juga Itu artinya Bahwa Peta itu Tidaklah 100% benar Mungkin ada referensi lain Namun Yang sudah saya lakukan itu Tidak benar menurut saya Jadi semua bagian lidah ini Bisa merasa Keempat rasa Asin Asam Pahit Manis Dan itu Saja Yang ingin saya sampaikan Seputar Micin tadi Dan jawabannya Aman Bagi kesehatan Namun Perlu Dibatasi Jumlah konsumsinya Karena sesuatu yang perlebihan itu Tidak Baik Dan Itu saja Apabila ada yang ingin dibahas Silahkan tulis di kolom komentar Apabila ingin mengikuti video selanjutnya Silahkan subscribe Like Dan Nyalakan loncengnya Sekian dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton